Badan Anggaran DPRD DKI Jakarta bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah DKI Jakarta menyusun Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara KUAP-PAS APBD 2025. TAPD mengusulkan besaran anggaran APBD 2025 sebesar Rp91,1 triliun, terdiri dari Rancangan Awal Rp84,32 triliun, dan penyesuaian alokasi belanja atas penambahan pendapatan sebesar Rp6,8 triliun. Sedangkan pendapatan daerah Rp74,87 triliun, belanja daerah Rp75,51 triliun, penerimaan pembiayaan Rp9,45 triliun, dan pengeluaran pembiayaan Rp8,81 triliun. Wakil Ketua Badan Anggaran DPRD DKI Jakarta, Imam Mahdiah, di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa 22 Oktober 2024, mengatakan Rancangan KUAP-PAS APBD 2025 akan didalami bersama komisi-komisi, selanjutnya dibahas Badan Anggaran DPRD DKI Jakarta. Ia mengatakan sejumlah program prioritas akan masuk dalam APBD 2025, diantaranya pendidikan gratis di sekolah negeri maupun swasta dengan anggaran Rp1,1 triliun. Diharapkan program tersebut dapat terrealisasi pada tahun ajaran 2025. Selain program gratis fokus dalam penyusunan APBD 2025, yakni penanganan banjir, kemacetan, dan pengelolaan sampah, serta program makan bergizi gratis yang digagas pemerintah pusat juga tak luput dari penyusunan anggaran tahun 2025. Ya, nanti bukan dibahas di komisi, lebih ke konsultasi antara komisi dengan banggar. Karena di tiap-tiap komisi kan ada anggota banggar yang nanti akan disampaikan ketika rapat banggar lanjutan mungkin di hari Senin. Ada banjir, ada pengurangan kemacetan, terus juga mengenai sampah, dan ada satu yang dari Kementerian Keuangan itu ada makan siang gratis. Pada kesempatan yang sama, Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah DKI Jakarta, Michael Rolandi Cesnanta Brata, menjelaskan tema pembangunan tahun 2025 yakni mewujudkan Jakarta global yang berketahanan, inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan. Dalam arahan kebijakan prioritas nasional darah rencana KUOPPAS tahun 2025 ada empat prioritas pembangunan DKI Jakarta tahun 2025. Dimulai dengan peningkatan kualitas lingkungan dan infrastruktur, kedua aselurasi pertumbuhan ekonomi, ketiga adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat dan tata pola pemerintahan yang adaptif. Humas Sekretariat DPRD DKI melaporkan.